Assalamualaikum teman-teman hari ini kita berburu belut lagi ya Spotnya adalah persawahan yang belum ditanami Jadi ini adalah sawah namun masih dipenuhi semak belukar Dan di bagian sini sudah mulai dibersihkan Bagian kanannya Jadi rencananya saya bakalan telusuri parit ini teman-teman Sampai ke ujung sana Mudah-mudahan di sini ada belutnya Kelihatan dari penampakan paritnya sih Ditutupi banyak lumut Biasanya belut suka habitat seperti ini Oke tanpa berlama-lama lagi Kita coba maju ke depannya Siapa tahu kita bisa menemukan lubang belut di pinggir parit ini Banyak sekali lumut hijaunya teman-teman Ini kayaknya lubang Lubang atau bukan Lubang teman-teman Ya Kayaknya itu belut Belut atau kepiting ya Soalnya ini lubang baru kayaknya Kita coba pancing ya Tuh ada mengcong yang keluar Tuh belut atau kepiting Hari ini umpan kita seperti biasa Yaitu udang ya teman-teman Kita masukin Oh Tuh 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 Ternyata belut Itu belut Baru bikin sarang dia ini teman-teman Lubangnya masih baru Wih lumayan besar ini Tapi kok gak mau makan Oh Oh Eh Saya kira dicaplok Lah Digituin Akhirnya Sambar juga Ini betul Trot berkali-kali Tapi tidak disambar Namun di akhir Ternyata dimakan juga Oke Sepertinya sudah ini Coba lu tarik lagi sedikit Oke Sudah-sudah Sudah Satu Dua Tiga Sikat Yes Rupanya ABG bongsor teman-teman Kepalanya gede Makin ke ekor Makin kecil Tuh Lumayan lah ya Strike pembuka kita Sebagai penglaris Kita lanjut lagi Salam satu hobi Salam belut hunter Dos Dubang selanjutnya Teman-teman Uh Akhirnya sudah joget-joget itu Kita coba Kan Ada Keluar dulu lah Besar atau tidak Kamu itu Kelihatan moncongnya doang Tidak mau naik dia Sudahlah Kita pancingnya saja Wih Sambaran nya Mantul Terik terus Lagi Lagi Oh Sepertinya sudah Sikat Lumayan Tidak mau naik dulu Cabai-cabai kan Tapi sudah mantul Ukurannya teman-teman Sudah boleh untuk Dibawa pulang ini ya Lumayan lah Buat tambah-tambahan Oke Kita lanjutkan lagi Perburuan belut kita Salam satu hobi Salam belut hunter Mantul Disini saya menemukan Banyak sekali lubang Dengan ukuran yang sangat besar Teman-teman Lihat Ini lubang sudah lama ya Bukan baru dibuat Tanahnya sudah keras semua Besar-besar Semua lubangnya ini Dan ini yang paling besar Tapi setelah saya Pancing Dari lima lubang ini Ternyata Zong Tidak ada yang menyambar Nah Saya geser agak ke depan Dan saya menemukan Sebuah lubang lagi Yang cukup Mencurigakan Jadi saya pengen Coba yang ini ya Ini lubangnya Yang ini agak kecil Ini saya yakin Lubangnya bercabang Atau mengarah Ke lubang yang besar itu Karena ini jarangnya dekat ya Kita tes yang ini Mudah-mudahan ada belutnya Kita masukkan umpatnya Ternyata belutnya ada disini Teman-teman Tuh Sudah dimakan ya Umpan kita Apakah yang besar-besar itu Juga lubang dia Teman-teman Coba beri pendapatnya Di kolom komentar ya Bisa gede-gede Sekali lubangnya itu Tapi kok malah dia Diamnya Atau Bersembunyi Di lubang yang kecil Kayak gitu Bingung saya Mudah-mudahan belutnya besar Ini kok Waduh Habis umpannya Kita coba lagi Ini lho Dimakan lagi Saya penasaran Dengan ukuran belutnya ini Sebesar apa dia Oke Sepertinya sudah Ini teman-teman Satu Dua Tiga Sikat Is Is Sesuai harapan saya Teman-teman Ternyata Wih Babon isinya Ini Wih Besar kali Untuk ukuran belut sawah Besar ini ya Tenaganya kuat Mantul Kok dia mau Tinggal di lubang yang kecil Padahal lubang utamanya Segede gaban Sudah kayak kolam Wih Besar ini teman-teman Alhamdulillah ya Rejeki hari ini Rejeki tak terduga namanya Oh Besar kali Jos Kalau di daerah teman-teman Apakah ada belut sawah yang sebesar ini Coba Tulis di kolom komentar ya Oke Saya rasa Cukuplah perburuan belut kita hari ini Teman-teman Karena hasilnya sudah lebih dari cukup Mancingnya sedikit-sedikit saja Teman-teman Biar belutnya tidak cepat habis Oke Saya Johanda Faisal Ijin pamit undur diri dulu Kita sambung perburuan belut kita di lain waktu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Hobi Salam Lut Hunter Super Jumbo Jos Ih kuat sekali tenaganya Selamat menikmati